Halo guys, balik lagi di TechList dan di video kali ini gue mau ngasih rekomendasi game list free to play terbaik yang bisa kalian mainin di konsol Xbox Series X dan juga Series X Nah buat kalian yang baru nemu channel ini, boleh banget di subscribe dulu dan juga follow social media kami di atekwaniyende dan seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita bumper dulu guys Oke kita masuk ke game yang pertama, ini adalah sebuah game first person shooter yang dibuat sama developer Bungie judulnya Destiny 2 di game ini kita akan berperan sebagai guardian yang tugasnya ini melindungi bumi dari serangan-serangan alien yang datang nah kalau kalian gak sanggup melawan alien yang datangnya ramean ini, kalian tenang aja nih karena di game ini punya fitur crossplay jadi kalian bisa mabar sama temen kalian di platform lain seperti PC, Steam, ataupun Playstation nah grafik di game ini cakep banget nih dan gak usah khawatir buat kalian yang punya spek PC-nya menengah ke bawah ya karena game ini bisa dibilang cukup ramah sama VGA dan juga prosesor di game ini terdapat 3 kelas, karakter yang bisa kalian pilih dan di setiap karakter punya keunikannya masing-masing dan buat kalian pemain lama Destiny 1, tenang aja nih karena kalian bisa mengimport data karakter original kalian ke Destiny 2 jadi gak perlu ngulang lagi dari awal buat kalian yang pengen main game Destiny 2 ini kalian bisa main ini di Xbox One dan juga Xbox Series pastinya selanjutnya yang pertama yang kedua ini ada game simulator yang gue yakin ya banyak dari kalian yang pernah mainin game ini ya ini adalah The Sims 4 game ini sekarang udah jadi game free to play ya semenjak Oktober 2022 nah di game ini berbeda dari The Sims 3 dimana ada story yang kalian harus ikutin nah di The Sims 4 ini kalian dikasih kebebasan ya buat bikin The Sims ideal kalian dan bukan cuma itu aja nih karena di game ini juga dikasih kebebasan buat bikin karakter sesuka-suka kalian karena di The Sims 4 ini kustomisasi karakter yang dikasih itu bener-bener detail banget kalian bisa merubah tampilan luar karakter sampai juga keperibadian si karakternya dan sama seperti di game The Sims sebelumnya kalian harus kerja nih buat dapetin uang dan juga bersosialisasi nah kalau kalian mau main game ini kalian bisa download ini di Xbox One dan juga Xbox Series selanjutnya yang ketiga ini ada game berburu monster yaitu Dauntless jadi kalau kalian mau main game Monster Hunter ataupun Wild Heart yang gratis ya kalian bisa main game Dauntless ini karena Dauntless ini mirip banget ya menurut gue sama Monster Hunter game playnya disini juga kalian membutuhkan material tertentu buat crafting senjata ataupun armor dan kalian harus juga memotong tubuh bagian tertentu dari si monsternya buat dapetin materialnya nah kelebihannya di game ini tuh punya fitur crossplay ya jadi kalian bisa mabar sama temen kalian di PC ataupun di Playstation dan walaupun ini game gratis tapi game ini bukan game pay to win guys so kalau kalian mau dan tertarik main game ini kalian bisa main ini di Xbox One dan juga Xbox Series oke next yang keempat ini adalah game original Xbox ya tapi bukan Halo karena Halo itu berbayar dan ini adalah game yang gratisnya yaitu Halo Infinite jadi game ini merupakan first person shooter player vs player atau PVP 4 vs 4 dan walaupun ini game PVP ya tapi game ini punya mode campaign jadi buat kalian yang pengen main sendiri atau single player itu bisa banget dan Halo Infinite ini bukan cuma ada di Xbox aja tapi ada juga di Steam dan juga punya fitur crossplay jadi buat kalian yang main ini di Xbox kalian bisa mabar sama temen kalian ini di PC so buat kalian yang pengen nyobain game original Xbox kalian bisa mainin game Halo Infinite ini di Xbox One ataupun juga di Xbox Series ya selanjutnya ini ada beberapa game battle royale yang udah gak asing lagi nih dan pasti ada salah satu dari game ini yang pernah kalian mainin termasuk gue juga pernah nih beberapa game udah gue pernah cobain jadi yang pertama ini ada game battle royale dari EA yaitu Apex Legends selanjutnya ada juga game dari Activision yaitu Call of Duty Warzone 2.0 terus juga ada game battle royale dari Epic Games yaitu Fortnite dan terakhir ada game battle royale yang paling terkenal nih pada masanya yaitu PUBG atau player unknown battleground jadi mungkin udah pada tau ya kalau Apex Legends dan juga Call of Duty Warzone ini merupakan game first person shooter aja jadi gak punya mode third person nya nih dan Fortnite ini cuma punya third person aja jadi gak punya first person shooter nya dan PUBG ini bisa keduanya nah kalau kalian bosen nih sama game battle royale ini di PC dan kalian pengen nyobain sensasi main battle royale pakai controller kalian bisa nyobain game ini di konsol Xbox ya Xbox One dan juga Xbox Series dan kalau kalian tanya bisa main pakai mouse dan keyboard atau enggak jawabannya bisa tapi menurut gue lebih seru pakai controller kalau mainnya di konsol so siapa aja nih yang main game battle royale ini tulis di komen guys game battle royale apa yang saat ini masih kalian mainin dan menurut kalian dari keempat game battle royale ini mana nih yang paling seru jangan lupa tulis di komen guys oke mungkin segitu aja nih taglist game free-to-play yang bisa kalian mainin di konsol Xbox kalau kalian punya rekomendasi game free-to-play yang seru di Xbox boleh banget nih tulis di kolom komentar dan seperti biasa ya like, komen, share, dan juga subscribe channel TechOneIndonesia follow juga sosial medika media at TechOneIndia dan pergi ke warung beli adem sari dikasihnya salon pas koyo gue Gio pamit untuk diri sampai jumpa di lain video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax